Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Opsuwastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan untuk kita semua Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 10 Dengan saya, Firuzari Ana Latifah Saya, Seri Laniyah Saya, Faraday Fendi Saya, Malamu Lanutfi Saya, Rekutika Jasmin Dan pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan sebuah video mengenai online discount resolution Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ODR atau Online Dispute Resolution ODR merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa dengan menggunakan media elektronik atau jaringan internet pada proses penyelesaiannya Sehingga para pihak yang bersengketa tidak perlu harus bertemu secara fisik Penyelesaian sengketa melalui online atau ODR ini muncul dari praktek penyelesaian sengketa konvensional Namun yang membedakannya hanyalah penggunaan teknologi baru berupa internet sebagai fasilitasnya Saya akan menyampaikan materi tentang peraturan perundang-undangan atau dasar hukum Online Dispute Resolution Pasal 1 Butir 10 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 Tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menyebutkan bahwa Alternatif penyelesaian sengketa adalah hembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak Yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli Saat ini terdapat beberapa jenis Online Dispute Resolution Menurut Esther van den Hovel terdapat 4 jenis ODR Yang pertama, Online Settlement Kedua, Online Arbitration Ketiga, Online Resolution of Consumer Complaints Dan yang keempat adalah Online Mediation Online Settlement berkaitan dengan penyelesaian sengketa gugatan finansial ODR jenis ini berkembang di Amerika Serikat Dan merupakan jenis penyelesaian sengketa yang paling berkembang Walaupun ODR jenis ini tidak selalu berhubungan dengan penyelesaian sengketa yang timbul dari akibat aktivitas di dunia maya Atau disebut dengan E-Dispute Online Arbitration atau Arbitration Online Saat ini sering digunakan atau diterapkan di Kanada Berdasarkan E-Resolution yang merupakan sebuah pengadilan Yang sebenarnya untuk menjelesaikan sengketa domain name ODR jenis ini tidaklah menerapkan secara utuh mekanisme penyelesaian sengketa secara online Namun hanya beberapa prosedur saja yang dilakukan secara online Dan ODR jenis ini banyak dilakukan atau diterapkan di Amerika Serikat Di bawah naungan lembaga BBB online ODR jenis ini dilakukan untuk menyelesaikan sengketa yang bernilai kecil Setelah istilahnya, online mediation tidak dilakukan secara face-to-face Namun dilakukan secara full online Hal ini berarti bahwa pelaku bisnis internasional yang berada di berbagai negara Dapat menggunakan online mediation untuk menyelesaikan sengketanya Selanjutnya adalah perkembangan online dispute resolution Seiring dengan kemajuan pola pikir manusia Penggunaan internet mulai memasuki babak selanjutnya Yang kemudian dikenal sebagai transaksi elektronik atau electronic commerce Dengan adanya transaksi yang menggunakan media internet Waktu, tempat, serta pertumbuhan secara langsung atau face-to-face Tak akan menjadi penghalang bagi para pelaku ekonomi Untuk melakukan transaksi bisnis Namun demikian Untuk memberikan koridor hukum yang jelas dan terarah Serta menyikapi pentingnya undang-undang Yang berkaitan dengan dunia maya Atau cyber world Khususnya yang mencakup pengaturan transaksi elektronik Pemerintah Indonesia telah menyiapkan undang-undang Tentang informasi dan transaksi elektronik Atau yang biasa kita kenal dengan nama UU ITE UU ITE yang disiapkan Tidak terlepas dari pengaruh hukum internasional yang berlaku Adapun hukum internasional yang mempengaruhi UU ITE Salah satunya adalah Unset Travel Model Law on E-Commerce Meskipun penyelesaian sengketa melalui online dispute resolution ini Sudah dikenal di Amerika, Kanada, dan di Eropa Praktek pelaksanaan di Indonesia masih baru berkembang Di Indonesia masih belum ditemui institusi atau website Yang secara independen menyediakan jasa penyelesaian sengketa melalui online dispute resolution Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan penyelesaian sengketa menggunakan media elektronik Yang pertama, kelebihan penyelesaian sengketa menggunakan media elektronik Yaitu Satu, penghematan waktu dan biaya Yang kedua, kenyamanan prosedur Yang ketiga, pemilihan pihak ketiga Yang kedua, kekurangan penyelesaian sengketa menggunakan media elektronik Yaitu Satu, berpotensi kesalahpahaman Yang kedua, gangguan internet Yang ketiga, masalah kerasiaan 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 Terima kasih.